selamat menikmati A72 tetap aja kalau di casingnya jadinya sama guys oke, casingnya kali ini mungkin akan ada mirip-miripnya juga sama kayak yang casing A32 kemarin tapi yang jelas lebih terlihat identik kalau temen-temen pakai A72 dan A52 makanya di video kali ini gue bikin judulnya itu 2 handphone A52 sama A72 karena sejatinya looksnya itu sama persis cuma dimensinya aja yang beda tapi ya gue bahasnya buat Samsung Galaxy A72 ini total casing yang udah gue beli sekitar 14 atau 15 gue lupa pokoknya ini casing kayak biasa gue jajennya di toko Urban Story nanti gue taro aja link deskripsi di bawah ya buat pembeliannya biar temen-temen tuh gak salah beli lagi waktu itu soalnya kan pernah tuh ada yang curhat sama gue belinya tau-tau salah ukurannya ternyata yang masuk kesini itu yang 5G aslinya handphone yang ada di kita itu 4G semua jadi pastiin aja belinya yang di link yang gue taro aja ya gak usah yang lain oke ini karena casingnya ada lumayan banyak dan ya udah biar gak kelamaan langsung aja kita mulai dari kamera yang di atas biar lebih detail oke jadi ini dia casing yang lagi gue pakein di Samsung Galaxy A72 ini adalah jelly softcase biasa dan ini tuh official dari Samsung ya nih bisa keliatan ada tulisan Samsungnya disini di tengah-tengah terus untuk frame kameranya juga kita terlindung ya masing-masing lensanya ada lubangnya lagi looksnya dari depan seperti ini ini materialnya silikon jadi halus banget kayak baby skin gitu sih kalau dipegang dan ini tuh keset ya bagus sih kalau temen-temen suka yang modelan kayak silikon begini ya untuk detailnya bagian atas tuh ada lubang mic 1 pastinya rapi di sebelah kanan ini tombol volumenya tuh sama powernya wuhh clicky banget terus ke bawah kita lihat lubang-lubangnya pastinya presisi bawaan Samsung wajar oh sebelah kirinya ada hidung babi oke dan ini yang bagian hidung babinya keras ya ini hard case nih sebuletan oval ini terus sebelah kiri lanjut lagi gak ada apa-apa nah untuk perlindungannya by the way gue lupa juga mau ngasih tau nih untuk frame kamera belakangnya udah gue tambahin anti gores lagi sini guys tuh ini gue kalau temen-temen follow Instagram gue pasti tau deh kalau ini tuh gue nempelin lagi pelindungnya jadi biar lebih aman kalau misalkan temen-temen mau gak pake casing kebetulan aja warnanya tuh hitam jadi nyaru sama warna aslinya A72 yang gue pegang ini tapi ya keliatan lah bedanya ini hitamnya seperti ini sedangkan yang frame kameranya ini lebih pekat lagi tuh ya terus untuk perlindungan bagian depannya ini gue belum pakein tempered glass jadi masih pake anti gores bawaan si Samsung Galaxy A72 nya lanjut lagi ini casingnya yang tadi mau gue tunjukin untuk proteksinya ya ini kenanya style case sih style case dan ya kalau misalkan amit-amit jatuh gak terlalu melindungi banget terus kalau kita taruh yang telentang pastinya aman karena masing-masing lensa terlindungi terus kalau kita taruh tangkurep juga terlindungi keset banget guys gak langsung kena tempered glass ataupun kena layar handphone temen-temen ya ini untuk official case oke sekarang kita masuk ke casing-casing Cina yang udah gue beliin dari casing yang pertama ini harganya Rp25.000 ada dua casing soalnya ini bentuknya mirip yang satu ipaki yang satu lagi casing anjai tapi tanpa anjai di bagian depannya ya oke seperti ini casingnya agak-agak mirip-mirip ya dari looksnya juga kayak biasa atas bawahnya tuh ada carbon ala-ala dengan apa finishingnya glossy sedangkan yang bagian tengahnya ini garis-garis horizontal finishingnya matte standar lah kayak gini temen-temen juga sering ngeliat lah kalau yang ipaki ini ada perlindungannya masing-masing lensa sedangkan kalau yang ini apa spigen KW ya gak ada jadi polosan bolong gitu aja dan kalau yang ini sebelah bagian dalamnya seperti biasa ada tulisan The Ultimate Experience anjai kalau yang ipaki gak ada tuh ya kita coba dari yang ipaki dulu deh oke looksnya seperti ini pasaran sih maksudnya ya modelan ipaki begini mah sudah biasa bagian atasnya oke rapi tombol volume sama powernya ke clicky di bawahnya ada oke hidung babi dan bagian bawahnya rapi jali di sebelah kiri gak ada apa-apa kalau kita taruh telentang pastinya aman ya masing-masing lensa terlindungi kalau kita taruh telentang kurap oh wow tipis sekali pemirsa tipis sekali tuh ya wah ini mah kalau teman-teman ganti tempered glass kayaknya bakalan kena tempered glassnya sih masih terlalu tipis nih guys untuk bibir lebihannya tapi ada coakan juga buat bagian earpiece nice seperti inilah kalau bagian depannya ya standar sih namanya juga pinggirannya hitam ya oke kita lanjut ke casing yang ini kalau misalkan dipakein gimana oke looksnya seperti ini ini jadi cakep nih keliatannya jadinya gara-gara gue tambahin perlindungan kamera tuh jadinya agak ngebam juga sih agak tebel cuma ya kenanya lebih aman makin gak kena kaca lensanya oke untuk detailnya bagian atas nice gak ada masalah terus tombol volume sama powernya juga oke aman ke bawah kita lihat bagian bawahnya rapi jali gak ada masalah juga terus sebelah kiri oke gak ada ideng babi ya nah ini kalau kita taruh talentang ya oke aman juga tuh gak ada masalah terus kalau taruh tangkorap oke aman juga bibir lebijannya lebih mantep yang ini 25 ribu lebih worth it yang ini sih ketimbang yang ipaki ini guys kalau menurut gue ya kalau soal proteksi kayaknya ini lebih melindungi deh karena ini tuh kalau digenggam lebih bulky berasa bagian pinggir kanan kirinya ini tuh tebel lebih tebel ketimbang si ipaki ini sih laksin dari depan tuh kelihatan lebih tebel kan daripada ipaki yang tadi ya sip kita lanjut ke casing yang selanjutnya oke casing selanjutnya harganya masih sama 25 ribuan juga semuanya ini kayak yang Samsung Galaxy A32 kemarin kita bahas ya ini adalah casing pasar gue nyebutnya oke ini dia yang gue beli ya ada 3 warna ada hijau tua ada biru navy sama hitam kita coba yang hijau dulu aja ya oke looksnya seperti ini by the way ini tuh frame kameranya frame tambahannya yang gue beli maksudnya tipis banget sih maksudnya gak bikin tambah bulky banget jadi kita pake casing yang modelan begini pun tetep aman looksnya nih kalo temen-temen mau perhatiin tuh kayak gak mengganggu gitu buletannya juga masih bagus kan ini oke ini bump kameranya agak lumayan sih jadi udah kebayang ya kalo misalkan kita taro telentang ini terlindung banget nih kita liat detailnya bagian atas oke aman terus ke kanan tombol volume sama powernya kayak clicky nice ada hidung babi di bawahnya sini ya terus bagian bawahnya oke rapi jali ada lubang-lubangnya tuh bulet-bulet ya masing-masing untuk yang speakernya dan disebelah kiri oke gak ada apa-apa ya looksnya kalo dari depan kayak gini guys warna hijaunya keliatan disini hijau-hitam oke masih masuk sih mata gue ngeliatnya untuk tombol-tombolnya warnanya ini warna peach ya kalo warna hijau kalo yang warna biru kita dapetnya yang hijau kita akan kalo yang hitam dapetnya yang orange orange atau merah ini ya merah kok oran-orenan lah untuk perlindungannya kayak tadi gue bilang kalo taruh telentang kayak aman gak langsung kena frame kameranya oke ini kalo kita taruh tengkorop juga aman ya berasa karena ini bibir lebihannya itu guys tuh tebel ya lumayan ya ada cowakan juga nih buat earpiece-nya jadi aman kalo misalkan dipake telepon tuh gak ada yang mengganggu atau menghalangi nice lah oke kita coba warna lain ya sekarang kita coba yang warna biru pantas gak ya oke ini dia birunya seperti ini looksnya dari depan gelap banget sih biru dongkernya nyaru sama warna hitamnya oke bagian belakangnya seperti ini nice hitam kelar sekarang kita coba yang warna hitamnya oke ini dia ya warna hitamnya ya kayak begini guys lebih suka warna hitam sih karena kan dia bagian belakangnya ini finishingnya tuh ini ya apa istilahnya tuh frosted gitu jadi lebih nyatu sama yang hitam ini sih kalo mata gue ngeliatnya jadi ya aman lah tuh ya kan oke sip 25 ribu gak ada yang salah kalo temen-temen suka yang ini genggamannya juga gue lupa bilang ini feels-nya tuh berasa lebih licin aja ketimbang yang tadi karet ipaki sama apa namanya yang casing anjay-nya nah tapi kalo yang ini berasa lebih bulky banget tuh jempol sama jari tengah gue gak ketemu sama sekali oke kita lanjut lagi oke sekarang kita masuk ke harga 50 ribu ini adalah casing pemersatu bangsa tim casing yaitu adalah casing yoetau anjay oke seperti ini casingnya yang modelan pixel 1 wow udah pasti tau lah temen-temen lah kayak gimana ini casing ciri-cirinya ya oke nah kayak begini wih cakep loh looksnya loh suwer ini bump kameranya atau frame kameranya juga lebih cakep ini sih gak salah nih gue tempel pelindungnya lagi nih screen protector buat si lensanya ini dia autofocus ultimate experience anjay ah udah lah detailnya udah tau pasti temen-temen ya tuh sekarang langsung aja oh bulky banget pastinya looks dari belakang seperti ini aman kalau kita taruh telentang kayak gini pasti terus juga kalau ditaruh terlalu korup oke aman juga gak langsung kena layar kita masih penasaran sama kerapihannya casing anjay ayo aloh masih aja diragukan tuh bagian atas lihat aman tombol power sama volume nya juga aman oke kita ke bawah rapi aja terus ke sebelah kiri aman juga gocep pokoknya temen-temen gak ngerasa ini deh gak ngerasa sayang-sayang duit pokoknya ini cakep lah dapetnya ini juga untuk sisi proteksinya aman casing anjay ini agak lumayan kalau jatuh ke bidang datar itu ya menurut gue ini masih oke oke aman lah ya guys sip kita lanjut ke casing yang selanjutnya oke nextnya masih di harga yang sama ini casing triple hybrid kayaknya kalau gue boleh sebut sendiri ya karena dia ada 3 material yang berbeda dalam 1 casing nah ini dia casingnya kenapa gue bilang sampai triple hybrid karena bagian atasnya ini hard case finishingnya ini plastik glossy dan ini bagian bawahnya ini materialnya adalah kulit sintetis terus bagian kanan kirinya ini ya soft case gitu loh jadi ya makanya gue bilang triple hybrid tuh glossinya bling-bling seperti ini ya guys langsung aja kita pasangin oke ini dia looksnya dari belakang seperti ini ini cakep sih warna frame kamera sama si kulitnya jadi nyaru gitu tapi tetep ada tulisan noraknya lihat tuh lensanya 12MP f1.8 dan f2.8 apa cu alah biji enggak enggak 12MP ini A72 mah aduh terus ini kenanya tuh style case banget tuh masih bisa kena jari jempol sama jari tengah gue ya jadi enggak ada bulkinya sama sekali ini casing enak banget kita genggamnya terus untuk perlindungan kameranya bisa dilihat tuh untuk frame tambahan dari gue masih lebih menonjol ya ketimbang dari casingnya untuk detailnya bagian atas oke lubangnya aman terus untuk volume sama power hmm powernya enggak clicky tapi kalau volumenya aman clicky terus ini ada oke ada hidung babi bawahnya terus bagian bawah ini oke aman ya rapi jali dan di sebelah kiri juga oke enggak ada apa-apa ini ada apa ini kayak cuma glossy-glossy gini doang nih biar genggamannya atau gripnya lebih mantep ya gitu ini perlindungan belakangnya kalau teman-teman enggak nambahin ini si pelindung kamera tambahan kayaknya sih bakalan kena frame aslinya guys karena emang kebiasaan yang model kayak gini tuh tipis pun begitu bagian depannya nih lihat sendiri tuh dia ngerapet ke arah layar jadi bibir lebihannya tuh bisa dibilang kayak enggak ada sih untungnya masih ada cowakan nih buat di earpiece-nya dan ini kalau teman-teman taruh tengkurap aja ini masih pakai anti gores bawaan ya ini berasa loh layarnya yang kena jadi apalagi kalau teman-teman pakai tempered glass kalau pakai tempered glass pastinya kalau taruh tengkurap tempered glass-nya yang kena oke kita lanjut lagi ke casing yang selanjutnya oke masih di range harganya sama Rp50.000 juga tapi ini gue ada 3 macam atau 3 model casing yang i-ring ya dibuka dulu oke ini dia casingnya bener-bener kayak casing tempur ya kayak army-army gitu kelihatan banget kokoh tapi yang ini gue udah sering lihat udah sering bahas juga terus yang ini juga sama sering bahas nah ini nih yang gue baru ngeliat guys selain kotaknya dia ininya angselnya itu di atas ya eh ini bisa diputer deh ternyata suwek kirain di atas doang oke ini bisa diputer tapi ini nih yang gue baru tau ada titik-titik disininya nih dan ini titiknya bukan besi sih berasa kalau ini plastik gue lebih penasaran yang ini dulu sih oh ini dibaliknya ada kickstand case please don't tear it up oh ini jangan dilepas stikernya berarti blink-blinknya nih bagus nih ada detail apa nih aduh lah dipakain aja dulu ya ke handphone-nya biar tau gue gak mani seperti apa yang pasti sih bulky tuh widih kagak kena jauh bet jempol sama jari tengah gue coy cuma nih keliatannya kokoh sih yang ini cakep nih nih giliran gerak-gerak kanan-kiri blink-blink disininya gue demen ini kayak logonya Lenovo Legion ya iya gak sih ini juga cakep nih kayak Zen-nya Asus gitu loh kalau yang satu ini kan kayak cuma dikit nih Zen-nya ya kan buletan ini kalau ini kotaknya cakep sih suka gue mainin oke untuk bagian atasnya detailnya oke cakep terus ini tombol volume sama power oh iya yang powernya dikasih detail lagi kayak gini tuh ada finishingnya grid-grid-nya gitu ya jadi tau kalau misalkan kita mau nyalain udah berasa nih kalau yang ini tombol power kalau yang ini ya volume oke terus ke bawah nah bagian lubang bawahnya rapi jali dan disebelah kiri oke polosan aja gak ada hidung babi ya disini oke untuk kickstandnya ya pastinya tuh bisa beginilah aman terus juga ini bisa diputer buat makainya satu tangan kalau kita taruh telentang pastinya aman karena yang melindungi lebih banyak di bagian ringnya ini bisa diputer terus kalau kita taruh tengkurup juga aman lah bibir lebihannya tebel tuh coy kotak patah lagi di bagian sudutnya ya looksnya dari belakang cakep kayak yang tadi gue bilang gue suka terus dari depan seperti ini udah militari banget ya keren-keren nih harga gue cap oke juga sip lanjut yang ini oke nah cakep sih cuma ya biasa aja sering bahas yang kayak gini jadi kayak yaudahlah casing hybrid juga kita lihat langsung bagian atasnya oke aman atasnya ada garis ya gini doang sih jadi kelihatan yang gak rapi ya terus untuk tombol volume sama power oke aman klik semua turun ke bawah ada idung babi terus lubang bagian bawah juga rapi jali dan di sebelah kirinya oke gak ada apa-apa taruh tengkurup oke aman langsung kena layar taruh telentang apalagi udah lah udah tau kalau ini mah ini kalau kickstandnya ya segini cakep kita ke casing yang terakhirnya nih untuk yang airingnya nih kayak begini loose nya ini ini wow ini bulkinya mirip-mirip kayak yang ini guys masih lebih tipisan yang ini sih nah ini kalau temen-temen seneng yang matte doff semua gitu ya finishingnya ya ini lebih cocok lebih banyak matte nya kalau yang ini kan masih ada blink-blinknya nih di bagian kanan kiri nah ini yang lebih gelap lagi gelap semuanya nih untuk yang tipe ini terserah dah selera dah mau yang mana ini enak sih bulet gitu ininya ringnya ngeliatnya kayak lebih asik tapi lebih asik yang ini tetap favorit gue yang ini nih kalau ngomongin yang ringnya oke ini tebal banget guys oke ini bagian atasnya rapi aman terkendali terus bagian kanannya tombol volume wow klik sekali volume nya power nya juga mantap terus ke bawah nah ini dia lubang-lubangnya juga aman rapi jali terus sebelah kiri oke gak ada apa-apa polosan aja ini ya semua casingnya mantep lah ini pokoknya ini kalau taruhnya tang kurup ya pasti aman bibir lebihannya tebal kalau telentang ya aman juga oke waduh meja gue bompal guys keliatan gak tuh dibanting beneran ini namanya juga tim casing ya gue yakin ngebanting handphone nya kalau emang berasa casingnya itu kuat nah kita lanjut lagi oke kita masuk nambah goceng ya harganya ini Rp 55.000 ini ya casing hitam begini ini guys ya model begini kemarin di A32 harganya Rp 65 lebih kecil padahal ini yang A72 lebih gede malah lebih murah Rp 55.000 ini hybrid case kanan kirinya soft case lembut sedangkan yang tengahnya ini keras langsung kita coba nih kalau di A32 kemarin itu elegan ini sama sih gue ngeliatnya juga elegan dan kayak ginilah mirip-mirip kayak yang A32 kemarin look coy nuh merknya juga sama Ayoria bagian atas oke aman terus ke kanan tombol volume sama powernya oke aman juga kliki turun ke bawah ada hidung babi terus lubang bagian bawahnya oke rapi jali terus sebelah kirinya juga kayak polosan aja gak ada apa-apa dan kalau temen-temen taruhnya telentang oke aman juga gak langsung kena frame kameranya kalau taruhnya tangkurap oke aman juga gak langsung kena layarnya sepertinya kita dikasih yang agak lumayan tebel mantap ada cowokan juga buat earpiece nya oke nice 55.000 sekarang kita lanjut ke casing yang harganya 65.000 ini dia 65.000 kita yang pertama ini jenisnya yang fabric biasa guys nih dia pasti sering lihat kan kalau yang ini jadi kita langsung aja kita pasang nih yang warna biru dulu oke looksnya seperti ini harus di depan tipisnya mirip-mirip kayak yang tadi sebelumnya nih yang harga 55.000 ya yang tadi gue bilang kayak elegan gitu bagian belakangnya nah ini mah bagian belakangnya temen-temen juga pasti udah apalah kayak gimana dia 3x4 nya kita dapat yang bahan materialnya yang 3x4 nya eh yang 1x4 nya lagi kita dapat yang kulit sintetis oke ini kenanya casing hybrid bagian tengahnya ini adalah hard case yang dilapis ya sedangkan kanan kirinya ini soft case kita juga dilindungi lagi ini masing-masing lensanya ya di frame nya bump nya terus bagian atas detailnya oke seperti ini terus ke kanan tombol volume power oke kliki ada tambahan grip juga terus bagian bawah seperti ini rapi jali dan sebelah kiri ada hidung babi sama ada tambahan gripnya lagi udah kalau ditaruhnya atau lentang aman ya karena nih itu ada lebihan nya ada pelindung lagi frame kamera kita ya terus kalau taruh tangkurap oke aman juga kita dapat bibir lebihan yang lumayan tebal lumayan tinggi sih lebih tepatnya bukan tebal ya tuh jadi aman guys ada cowokan juga buat earpiece nya lanjut kalau misalkan warna hitam ya oke seperti ini lebih cakep yang ini karena kan kalau yang ini kayak two tone ya ada warna hitamnya disini sedangkan bagian tengahnya dia warna biru dong kalau ini lebih adil aja gitu loh mantap gue sih ngeliatnya ya terserah temen-temen lebih sukanya yang mana ya silahkan di nilai sendiri silahkan dipilih sendiri duit-duit kalian sip ini oh iya gue lupa dipegangnya gak bulky sih tuh karena kan balik lagi ini style case kenanya guys masih bisa nyentuh jempol sama jari tengah gue nice dua casing yang terakhir ya kita lanjut lagi oke satu sebelum yang terakhir ini harganya sama Rp65.000 juga ini casing hybrid favorit gue sih jadi waktu itu di Mi Tenty juga temen-temen banyak yang suka sama casing ini dan sempat kehabisan jadi kalau temen-temen suka sama casing ini langsung dibayarin aja langsung dibeli aja tokonya atau linknya gue taruh di deskripsi di bawah ini casing hybridnya tuh mantep banget cuma minusnya satu dia agak-agak licin dipegang ya karena saking halusnya nih material belakangnya frosted lebih lebih keliatan lebih apa ya lebih transparan ketimbang casing pasar tadi yang warnanya dark smoke bagian tengahnya ini kalau yang transparan ini hard case dengan yang soft case-nya tuh yang warna hitam-hitamnya ini ya guys gitu kita pakeinnya udah tuh gak keliatan kayak A72-nya sih hilang identitas ya mirip-mirip kayak casing yang itu tadi yang ada ringnya identitas A72-nya menghilang sama sekali oke kita lihat detailnya aja dulu oke bagian atas aman gak ada masalah terus bagian tombol volume sama power klik semuanya turun ke bawah oke rapi jali dan sebelah kiri polosan aja gak ada hidung babi ya terus dia nih ada pentol-pentolan di bagian back covernya tuh ada tiga totalnya jadi buat ngebantu kalau misalkan mau kita taruh telentang begini gak langsung kena frame kameranya guys kalau taruh tengkurup juga pastinya aman terus ini di sudut-sudutnya ada pentol-pentolannya atau anti cracknya ya ini kalau gue liatin dari depan tuh keliatan tuh ada grigi-griginya gitu jadi kalau misalkan ini jatuh handphonenya amit-amit gitu ya masih aman guys oke aman sip lah tuh masih hidup handphonenya aman gak ada retak-retak kita lanjut ke casing yang terakhir nah ini casing terakhir yang merknya Nilkin Camshell ProCase nah ini banyak yang suka juga mani casing kalau aslinya kalau gue kurang suka sih sama casing ini karena bikin ribet nih buka tutup si kameranya gitu bagian dalamnya polosan aja gak ada apa-apa ini ketutupan ini gue buka tuh tutup buka tutup gitu ya langsung kita pakai oke looksnya seperti ini dipegangnya oke agak-agak licin sebenarnya tapi karena ada griginya ini nih tuh jadinya gripnya agak lumayan lebih mantep gitu terus ini ada finishingnya begini juga ya bagian atas kita lihat detailnya wow tebal banget tuh jadinya coy ini kayak Mi 11 Ultra jadinya gede banget terus tombol volume sama powernya oke aman disini juga ada garis-garis gitu ya tambahan buat gripnya detailnya keren sih terus ini untuk lubang-lubang bagian bawahnya ini juga aman rapi jali terus disebelah kirinya wow ini ada embosan brandingnya ya Nielkin ya bener tuh Nielkin dan garisnya juga biar gripnya makin enak ini dia bagian belakangnya seperti ini mesti dibuka dulu tutup buka tutup cakep nih lens protectornya gak ngaruh sama sekali kirain agak-agak mentok gitu loh karena ketebelan ternyata ini gak aman guys even temen-temen pake casing yang ini discover innovation anjang norak bedah ini casing kenanya protektif juga kok berasa tebel tuh dah sip ini casing terakhir ini harganya lumayan beda sendiri dari tadi yang kita udah cobakan harganya 65 ribu paling mahal nah ini lebih mahal lagi ini harganya adalah 145 ribu malum karena ya discover innovation sama ya ini ada brandnya brandnya itu adalah nilkin ya siapa sih yang gak tau nilkin di dunia per handphone-an oke kayak biasa dua casing favorit gue dari kamera yang di depan oke buat dua casing favorit yang pertama dari style case yaitu ya yang casing officialnya guys gue sukanya yang ini asli materialnya tuh bahannya enak silikonnya tuh enak pas kita pegang-pegin kayak gini tuh gak licin terus juga tapi gak lengket-lengket banget pokoknya gripnya tuh asik aja sesuai sama harganya sih dibanding dari tadi yang udah kita cobain style case yang ada yang dari Cina-Cina casingnya ini menurut gue ini paling enak kita genggam paling smooth gitu loh berasa di telapak tangan kalau misalkan kita muter-muterin handphone-nya dan ini juga ya balik lagi karena style case jadi gak bikin tambah bulky ya terus kenanya juga dia full satu body kena semua termasuk kameranya jadi kalau misalkan teman-teman kayak gue ini handphone-nya warna hitam ini dikasih casing-nya warna ungu jadinya ya kelihatannya handphone-nya warna ungu jadi kayak satu warna di blok semuanya gitu loh ini enak sih pokoknya dipegangnya cakep-cakep terus yang kedua adalah casing yang protektif casing yang protektif yang gue pilih adalah yang i-ring ada ringnya cuma yang model terbaru ini wah ganteng coy sumpah kayak makin lucky banget tapi ya risikonya ini tebel banget cuma kalau dibandingin sama casing airing yang tadi kita coba ini ada tiga macam ini masih bukan yang paling tebel yang paling tebel tuh ada yang satu lagi ini looks-nya menurut gue oke bagian belakangnya nih ada kayak apa ya kayak baut atau paku kayak gini yang bikin menurut gue aksennya tuh makin kece kalau kena lampu blink-blinknya sama yang ini yang logo segitiganya yang tadi gue bilang mirip kayak logonya Lenovo Legion oke paling segini aja video team casing kita kali ini untuk Samsung Galaxy A72 buat temen-temen yang request nextnya mau video team casing apa coba tuh di klik link juga gue taruh di bawah link Saweria jadi biar temen-temen juga nyawar mau casing apa bantuin gue jajan casing buset casing gue jajan udah kayak jajan handphone sebenernya dan oke paling segini aja video team casing kita kali ini untuk Samsung Galaxy A72 terima kasih banget pokoknya buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir soalnya biasanya kalau video team casing itu selalu panjang tergantung kuantiti ya thank you banget gak usah di like gak usah di share dan gak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya ke temen-temen siapa tau nambah pahala sampai ketemu di video selanjutnya bye bye cheers cheers